Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Ya ketemu lagi bareng gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya temen-temen Dan di hari ini kita akan spesial review dan share kembali Konfig terbaru untuk kalian semua di Gcam LMC 8.4 Yaitu Konfig Analog Pro by Imposter Gelap Dan seperti biasa Di konfig ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file ekstra konfignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya, mari kita langsung ke tutorialnya Oke temen-temen, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Cara pemasangan Gcam LMC 8.4 dengan Konfig Analog Pro by Imposter Gelap Dan disini kita mulai dari awal ya Untuk mengantisipasi juga para user Gcam pemula yang ingin mencoba So seperti biasa, langkah pertama kita cek kamera 2 api terlebih dahulu di masing-masing device kita Menggunakan aplikasi kamera 2 prop Nah ini dia cuy, kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore ya Langsung aja kita buka aplikasinya Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level atau level kamera 2 api Sekalian kita cek kamera 2 api di device kita masing-masing Nah disini saya mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Jadi untuk level 3 sendiri kamera 2 api saya sudah aktif Dan saya harus menggunakan konfig yang performatkan YUV Lalu ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kamera 2 api di device kalian juga sudah aktif Dan kalian harus menggunakan konfig yang performatkan JPEG Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di antara Limited External Legacy atau unknown Itu tandanya kamera 2 api di device kalian belum aktif Dan kalian belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya So sekarang kita tinggal kembali dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya Yang ada di kolom deskripsi video Kalian tinggal masuk ke dalam file manager kalian Disini saya menggunakan ZR Shiver sebagai pengganti manager file saya Langsung aja kita buka file manager kita Kemudian kita masuk ke folder downloads dan ini dia bahan-bahannya Yang pertama disini ada config analogpro.zip itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada lmc8.4r18f1.apk Itu adalah file aplikasi Gcamnya So langsung aja kita install Gcamnya terlebih dahulu dengan cara kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasanya Namun berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini Oke setelah itu kita masuk ke dalam settingan Kita ulir ke bawah kita masuk ke more settings Setelah itu kita masuk ke dalam config settings Dan disini kita pilih menu save settings Lalu disini kita ketikan bebas Gunanya untuk memancing folder lmc8.4 di dalam file manager kita Untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik yes Dan kita kembali ke file manager lagi Lalu untuk langkah berikutnya Sekarang kita tinggal ekstrak confignya Jadi config ini akan kita ekstrak Menggunakan kata sandi atau password Yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video Dengan nada bunyi ting Jadi kalian wajib simak videonya Sampai selesai Oke langsung aja kita klik seperti ini filenya Kemudian kita pilih ekstra ke Lalu disini kita isikan kata sandinya Namun sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah itu kita klik ok Dan ini dia hasil ekstrakannya Config analog pro ya Langsung aja kita buka foldernya Nah ini dia teman-teman untuk 6 file confignya Jadi disini ada 6 file config dengan level kamera 2 api yang berbeda-beda Dan spesifikasi config yang berbeda Disini ada config AUX dan ada config non-AUX Yang dimana config AUX itu adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang sudah support untuk mode ultrawide Dan sudah support untuk mode video electronic image stabilization Dan kebalikannya coy Untuk config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian Yang belum support mode ultrawide dan belum support mode video electronic image stabilization Dan untuk perbedaan antara config AUX, JPEG, dan YUV sendiri adalah perbedaan Dimana ketika kita harus menggunakan config yang sesuai dengan level kamera 2 api masing-masing Seperti yang saya terangkan di bagian kamera 2 prop tadi Jika kalian mendapatkan centang hijau di bagian level 3 Itu tandanya kalian harus pakai config yang YUV Namun ketika kalian mendapatkan centang hijau di bagian full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan JPEG Seperti itu pengertiannya Nah disini berhubung saya mendapatkan centang hijau level 3 Jadi saya pakai yang YUV Dan disini saya praktekan untuk semuanya Karena saya disini juga hanya sebagai contoh Kita klik tahan Kemudian kita pilih salin atau potong bebas Disini saya pilih salin Lalu kita menunjukkan memori perangkat luar atau file manager luar seperti ini Setelah itu kita cari folder yang namanya lmc8.4 Nah ini dia kita klik Kemudian kita tempel di dalam sini untuk file confignya seperti ini Nah jika sudah seperti ini Tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file confignya Sekarang kalian tinggal buka gcamnya Lalu untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya Kalian cukup klik atau tab 2 kali di samping tombol shutter Di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai YUV AUX ya Karena device saya adalah level 3 untuk kamera 2 apinya Dan sudah support untuk mode ultrawide dan mode video stabilizer Langsung aja kita klik import seperti ini Dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana untuk hasilnya Daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go! Oke teman-teman sekarang kita review di mode video terlebih dahulu Saat ini kita menggunakan di resolusi Full HD 60fps ya Kita mau tes jalan menggunakan motor seperti ini Apakah stabilizernya sudah berjalan dengan normal Dan saat ini kita tanpa menggunakan alat tambahan Seperti gimbal, stabilizer atau holder lainnya Cukup menggunakan tangan kosong biasa Dan terlihat di preview saat ini Bener-bener stabil sekali ya Tidak ada getaran yang cukup kerasa disini Dynamic race-nya pun luas Dan warnanya cukup ciri khas sekali untuk di Gcam LMC ini So sekarang kita langsung aja stop Dan kita lihat untuk hasilnya Let's go! Ya dan seperti inilah untuk hasil di mode perekaman video Gcam LMC 8.4 Dengan config analog pro by Imposter Club Luar biasa ya Jadi untuk video electronic image stabilization-nya sudah berjalan dengan baik dan normal Tidak ada getaran yang kerasa Dan cukup terjaga dengan baik ya untuk kualitas fps-nya teman-teman So sekarang kita langsung aja review di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go! Oke cuy, sekarang kita masuk ke mode kamera Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan di HDR Plus serta AWP aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai Agar hasilnya lebih maksimal Dan setelah itu kita buka hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 Dengan config analog pro by Imposter Club Dan ini dia file aktifnya Luar biasa ya Hasilnya sangat cernih dan detail seperti ini teman-teman Jadi config analog pro ini memberikan tone warnanya cukup klasik atau retro Dengan nuansa yang natural ya Saturasi dan kontrasnya pun tidak ada yang over sama sekali di sini Dan dynamic crash-nya pun juga tidak seluas di config-config lainnya cuy Terlihat samar namun terkesan sangat natural sekali ya So sekarang kita langsung aja review di mode kamera dengan AWP non-aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan ini dia rinciannya Jadi kita menggunakan HDR Plus tengah serta AWP non-aktif ya Langsung aja kita tap dan kita shoot Oke nice, kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai terlebih dahulu Setelah itu kita buka hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config analog pro by Imposter Club cuy Dan ini dia untuk file aktifnya Luar biasa Jadi ketika kita gunakan di AWP non-aktif sendiri Memberikan karakter yang lebih kuat dari config analog pro ini cuy Dengan warna yang lebih natural lagi Dan detail yang dihasilkan juga masih cukup konsisten Sangat dalam sekali untuk kedalaman ketajamannya Sehingga nuansa klasiknya dapat dan detailnya pun juga sangat dapat sekali cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP aktif untuk selanjutnya Oke sekarang kita masuk ke mode potret Dan ini dia rinciannya Jadi kita pakai di AWP aktif dan HDR Plus ya Langsung aja kita shoot Oke nice dan kita buka untuk hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang pertama Gcam LMC 8.4 dengan config analog pro by Imposter Club cuy Luar biasa ya Jadi ketika kita gunakan di mode potret sendiri Karakternya jadi lebih estetik dan dramatis seperti ini cuy Dan terlihat juga di bagian blurnya juga rapi Tidak ada miss sama sekali Dan terlihat untuk skin tone-nya natural sekali ya cuy So sekarang kita langsung aja review di mode potret dengan AWP non-aktif untuk selanjutnya Let's go Oke sekarang kita review di mode potret Sekali ini kita review di indoor ya cuy Dengan rincian AWP non-aktif dan HDR Plus tengah Langsung aja kita zoom seperti ini dan kita shoot Oke nice kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai dan kita buka hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode potret yang kedua Gcam LMC 8.4 dengan config analog pro by Imposter Club Dan ini dia file exifnya Luar biasa wow Ini bener-bener recommended banget kalian coba ya Jadi config ini bisa kalian gunakan di outdoor maupun di indoor Terutama untuk kalian yang suka street photography Ataupun untuk foto studio seperti ini cuy Dan hasilnya juga sangat-sangat worth it sekali Dengan nuansa klasik dan modern di config analog pro ini cuy Terlihat juga untuk di bagian skin tone manusia Indoor pun juga sangat putih natural seperti ini Dengan blur yang cukup rapi dan terkesan sangat natural seperti ini cuy So sekarang kita langsung aja review di street photography-nya seperti apa Mari langsung kita coba Let's go Oke teman-teman sekarang kita masuk ke mode kamera Dan kita mau tes untuk street photography Jadi kita pakai di rincian HDR plus serta AWP aktif ya Langsung aja kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu proses HDR-nya sampai selesai Dan kita langsung buka untuk hasilnya Nah ini dia teman-teman untuk hasil di mode kamera Gcam LMC 8.4 dengan config analog pro by Imposter Club Street Photography ya Dan ini dia untuk file exifnya Luar biasa Ini recommended banget cuy Untuk kalian coba maupun berbagai objek di outdoor maupun di indoor Dengan hasil yang cukup konsisten seperti ini ya Dan ini dia untuk hasil street photography-nya Sangat pas dan cocok sekali dengan nuansa config saat ini ya teman-teman Dan ketika kita gunakan untuk di bagian HDR plus tengah Itu memungkinkan bahwa objek yang bergerak dapat tertangkap dengan sempurna cuy So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa direview pada video kali ini Mengenai Gcam LMC 8.4 dengan config analog pro by Imposter Club Jika ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan Dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!